Al-Quran dengan baik kita aja, ngajinya juga masih terbata-bata. Bagaimana mungkin anak bisa mencontoh apa yang kita lakukan kalau tidak ada ketua hasil, tidak ada contoh dan teladan yang baik. Orang tua bisa jadi tidak menanggung dosanya jikalau dari awal sang orang tua ini sudah memilikan ibu yang baik untuk anaknya. Orang tua tidak punya pendidikan, orang tua tidak bersekolah, tapi ingat orang tua punya rida Allah di situ. Orang tua punya doa yang diijabah. Auzubillahiminehssyaitonirrojim, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya ibu? Wah masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahabih ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah hari ini seneng banget kita ketemu lagi di Islam Itu Indah. Hari ini kita kedatangan bintang tamunya spesial nih. Ada anak, ibu, dan bapaknya. Hii luar biasa ibu ya. Baru pertama kali nih. Ada yang beginian nih. Nih di sebelah kiri kita sudah ada Anissa Aziza. Aziza Assalamualaikum Anissa. Assalamualaikum. Gimana kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Sama mama ya? Iya. Sama papa juga. Sama papa juga. Mamanya namanya siapa udah kenalin juga dong? Ini nama mamaku Ayu Efilda dan papaku Papa Yandi. Iya Assalamualaikum buat yang di rumah juga dong. Dan-dan-dan dong om. Iya. Terima kasih banyak udah mampir kesini ya. Iya. Gimana kesibukannya sekarang Anissa? Alhamdulillah Anissa masih sibuk kuliah juga. Terus masih di sinetron dan di infotainment juga Ustaz. Wow. luar biasa tepuk tangan sekali lagi dong buat Anissa dong hebat ya karirnya luar biasa nih jamaahnya cantik-cantik banget nih dan ganteng-ganteng nih ini dari mana nih kiri makanan beda apa sama nih bu ada yang sama ada yang beda yang atas beda oh sama juga oke coba kita minta perwakilannya dari majelis taklim mana siapa yang ngomong ya coba kita lihat dulu sebentar jangan tunjuk-tunjuk bu coba iya ibu boleh ini silahkan yang ketuanya ketua majelis taklim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam kami dari majelis Zikir, Suroya, Ujung Burung, Bandung terima kasih banyak ibu ya dari Ujung Burung, Bandung jauh-jauh datang kesini Assalamualaikum Bandung yang disebelah sini juga Assalamualaikum Bandung tepuk tangannya mana bu saudara-saudaranya semuanya ya jangan lupa ya jangan sampai gak ditonton saudara lagi disini kasihan ya Alhamdulillah nih nah hari ini kita coba mau ngebahas sesuatu yang luar biasa juga karena memang disini kan sudah ada ibu, anak, dan orang tua nih mungkin buat ibu-ibu mungkin sadar gak bu kalau misalnya banyak anak-anak yang dulu ibu didik tiba-tiba gede berubah sifatnya bener gak bu? ada gak yang ngerasain itu? coba angkat tangan yang ngerasain itu bu angkat tangan silahkan coba ada yang berani cerita gak? coba sedikit apa yang berubah dari anaknya pernah dulu anak saya tuh saya ajarin begini tapi kok tiba-tiba sekarang begini mas Fadli coba ada yang berani gak? coba angkat tangan disini ada gak? ah coba ibu cerita ibu namanya siapa? wanizin coba ibu ceritain apa ibu yang bisa diceritain? anak saya itu dulunya teh oh gitu ya sukanya main-main terus tapi sekarang alhamdulillah udah menyenangkin orang tua oh justru malah dulu malah sukanya main main ya sekolah juga gak mau sekolah gak mau oh malah dulu jadi luar biasa nih dari yang kurang bagus menjadi yang bagus bu ya iya sekarang malah jadi membayai orang tua membayai orang tua dulu dulu anaknya merepotkan sekarang orang tuanya merepotkan baik saja Pak Ustadz iya begitu terima kasih banyak ibu bagus loh tepuk tangan hebat nih ibu nih iya ini contoh orang tua yang mengajarkan anaknya dengan sukses nih tapi zaman sekarang kan sukses gak begitu juga ya kadang-kadang gini orang tua udah ngajarin kebaikan tiba-tiba anaknya berubah gara-gara pengaruh temennya bener gak bu yang tadinya dia itu gak pernah ngelawan orang tua tiba-tiba ngelawan orang tua kalau orang tua ngomong bener bu bener apa bener nah nih hari ini kita bahas ibu ya hari ini kita bahas temanya adalah anakku dulu bukan yang sekarang ya Allah coba sekalian ibu anakku dulu bukannya yang sekarang coba nih coba kalau dari Anissa sendiri Anissa ngerasa gak ada perubahan dari dulu waktu diajarin mama terus sekarang ini tiba-tiba ada yang berbeda gitu atau mungkin pernah sekali-sekali gak sependapat sama mama terus ngomong sama mama gitu kalau untuk tidak sependapat sama mama sih mungkin ada beberapa hal pernah kayak gitu juga cuma kita sih sebenarnya harus saling berkomunikasi sih apa yang kita kurang sependapat apa yang mama kurang sependapat jadi kita bisa cari solusi bareng-bareng Anissa tuh berapa bersaudara sih dua bersaudara dua bersaudara yang satu adiknya atau kakak 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 umur cowok cewek perempuan oh perempuan juga iya cewek perempuan kok iya perempuan pak ustaz ada gak sesuatu yang pernah Nissa lakuin terus yang bikin mama kecewa ada gak tante Nissa langsung tanya tantenya aja deh kalau Anissa aja kan mungkin kan mungkin gak aduh gimana ya gak tau kalau tante gimana tante nih ada gak sesuatu yang pernah tante aduh saya gak suka nih sama Anissa gara-gara ini nih gitu iya sebagai orang tua pasti merasakan mengalami kalau pernah terjadi apa yang dilakukan anak itu tidak sesuai dengan orang tua dan tante menyikapi bagaimana iya berusaha untuk bijaksana iya keinginan dia seperti apa kita kita dengar tapi kita cari solusinya kita cari jalan keluarnya bagaimana supaya keinginan dia tercapai tapi tidak apa namanya sesuai dengan keinginan kita juga masya Allah ada komunikasi lah ini sebagai orang tua yang bijak itu tetap dia mencoba mencari tahu dulu mengakomodir dulu kemauan anaknya walaupun tidak sesuai dengan keinginan hatinya orang tuanya tapi dilihat apakah ini baik atau enggak nih gitu ya ini buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana nih nanti kita akan membahas lebih banyak lagi di Umar nih Umar nanti kita akan membahas masalah-masalah ini boleh Umar ya apalagi kan Umar kan cewek juga nih dan banyak anak cewek ini kalau misalnya kadang-kadang berubah itu bikin orang tuanya jadi kaget gitu boleh enggak berdiri dulu Umar sedikit ini coba Adi kalau misalnya kalau misalnya Umar kan udah banyak pengalaman juga dan kebetulan juga sekarang Umar kan punya adik-adik yang masih belum menikah juga ya masih jadi tanggung jawab orang tua mungkin nanti bisa sharing lebih banyak lagi nih ya nanti akan dijelaskan lebih banyak lagi oleh Ustaz Zawaki kenapa anak bisa berubah apa penyebabnya tapi setelah yang satu ini ya sabar ya jangan kemana-mana yang di rumah ya tetap di Selam Itu Indah jamaah oh jamaah alhamdulillah kita ingin anak kita membaca Al-Quran dengan baik kita aja ngajinya juga masih terbata-bata bagaimana mungkin anak bisa mencontoh apa yang kita lakukan kalau tidak ada ketua hasil tidak ada contoh dan teladan yang baik terima kasih